Jauh-jauh ke kota Tuban hanya untuk berlomba mencari hadiah. Seks merupakan anugerah Tuhan yang boleh dinikmati kalau sudah menikah. Bagaimanakah primarital seks bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Apa itu primarital seks dan bagaimana pandangan tentang hal itu? Primarital seks atau seks pranika adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh individu yang belum menikah. Ini mencakup semua bentuk hubungan seksual antara dua orang yang belum terikat dalam ikatan suci pernikahan. Dalam banyak budaya dan agama, seks pranika dianggap sebagai topik sensitif atau bahkan tabu karena bertentangan dengan norma-norma moral atau religious yang menekankan bahwa aktivitas seksual seharusnya terjadi hanya dalam konteks pernikahan. Namun pandangan terhadap seks pranika bervariasi secara signifikan di seluruh dunia, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, agama, tradisi, dan juga perkembangan sosial. Nah, walaupun primarital seks atau seks pranika ini telah menjadi cara hidup yang diterima di sebagian besar negara barat termasuk bagi orang-orang Kristen liberal di sana, namun dalam pandangan Alkitab, firman Allah menyatakannya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, seks di luar pernikahan termasuk primarital seks dianggap bersina dan itu adalah dosa. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 7 ayat 8 dan 9, Paulus memberi nasihat, Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa napsu. Nah, apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhi terjadinya primarital seks? Ada beberapa faktor yang mungkin bisa saling terkait dalam hal sampai terjadinya primarital seks. Yang pertama, tentu adalah faktor individual. Faktor individual ini meliputi, yang pertama, usia perkembangan seksual. Contoh, usia remaja adalah periode pubertas, di mana individu mengalami perkembangan seksual dan peningkatan dorongan seksual, yang bisa jadi mempengaruhi keputusan untuk terlibat dalam aktivitas seksual sebelum menikah. Yang kedua, pendidikan seksual. Kurangnya akses atau kualitas pendidikan seksual dapat menyebabkan ketidakpahaman tentang resiko dan konsekuensi seks pranika, sehingga meningkatkan kemungkinan individu terlibat dalam hubungan seksual tanpa pertimbangan yang matang. Yang ketiga, pengendalian diri dan kematangan emosi. Contoh, remaja yang kurang matang secara emosional mungkin lebih cenderung terlibat dalam seks pranika. Nah, faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Faktor keluarga diantaranya adalah pola asu dan komunikasi dalam keluarga, keharmonisan keluarga, dan juga pengawasan orang tua. Lingkungan dan pendidikan keluarga yang buruk pasti akan meningkatkan risiko individu-individu terlibat dalam seks pranika. Kemudian berikutnya ada faktor sosial dan lingkungan. Hal ini meliputi norma sosial dan budaya, serta pengaruh pergaulan. Yang dimaksud di sini ialah pergaulan bebas. Bila seorang remaja berada di lingkungan masyarakat yang permisif tentang seks pranika, maka kecenderungan remaja itu akan terlibat juga dalam primarital seks. Yang tidak boleh diabaikan dari faktor ini adalah eksposur media, di mana anak-anak muda terpapar dengan konten-konten pornografi yang dapat mempengaruhi persepsi remaja atau orang muda tentang seks dan lantas mendorong hasrat untuk bereksperimen secara seksual sebelum menikah. Selanjutnya ada faktor psikologis seperti kepercayaan diri, kesehatan mental, dan mungkin Anda punya pengalaman traumatis yang pernah dialami. Disebutkan bahwa remaja dengan harga diri rendah mungkin lebih mudah terpengaruh oleh tekanan untuk melakukan seks pranika sebagai cara untuk mencari validasi atau penerimaan dari orang lain. Kemudian remaja dengan masalah kesehatan mental mungkin mencari pelarian atau kenyamanan melalui hubungan seksual bahkan sebelum menikah. Lanjut kepada faktor ekonomi dan pendidikan. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan tentang resiko dan manfaat menunda aktivitas seksual hingga pernikahan tiba. Sementara kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi keputusan mengenai seks pranika. Remaja dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang sulit mungkin lebih rentan terhadap hubungan seksual dini terutama jika terkait dengan kebutuhan ekonomi atau tekanan lingkungan. Yang terakhir adalah faktor kerohanian. Mereka yang bertumbuh dengan nilai-nilai agama dan rohani yang lemah akan lebih mudah terlibat di dalam pre-marital seks dibanding dengan mereka yang bertumbuh secara kuat di dalam nilai-nilai keagamaan. Nah sekarang apa bahaya dan risiko dari pre-marital seks? Yang pertama secara fisik seks pranika memiliki resiko sebagai berikut. Yang pertama itu kehilangan keperawanan tentunya atau kita sebut kesucian dan tentunya ini berlaku bagi para wanita. Berikutnya mengakibatkan kehamilan dini yang tidak diharapkan dan efek dominonya adalah aborsi melahirkan anak di luar pernikahan artinya anak akan dilahirkan dengan dokumen-dokumen resmi yang kurang atau bahkan tidak ada dokumen resmi sama sekali. Selanjutnya memaksa anak-anak remaja untuk menjadi orang tua yang immature atau tidak matang dan tidak siap untuk membesarkan anak-anak. Parahnya pre-marital seks bisa membawa resiko tertular penyakit kelamin yang bisa mematikan seperti HIV, AIDS, herpes, klamydia, gonorrhea, atau sipilis. Demikian pula hal ini akan mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi. Kemudian ada resiko secara sosial di mana akan timbul perasaan bersalah, terisolasi dari pergaulan, menjadi buah bibir masyarakat untuk kalangan budaya timur, menghasilkan hubungan keluarga yang rusak dengan tingkat resiko perceraian yang sangat tinggi. Dan ada resiko secara emosional di mana pre-marital seks akan membawa perasaan bersalah, kekecewaan, kesedihan, stres, kekosongan, dan perasaan inferior atau rendah diri. Dan selanjutnya ada dampak negatif secara spiritual di mana secara spiritual akan ada kemungkinan kecanduan seksual yang akan menuntun kepada gaya hidup seks bebas yang sangat beresiko di mana individu akan menjadi budak hawa napsu dan dosa dan terhalang untuk memiliki pertumbuhan rohani dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita boleh mencegah terjadinya pre-marital seks? Yang pertama harus ada upaya pendidikan seks yang komprehensif seperti edukasi tentang seksualitas, sistem reproduksi, konsekuensi dari seks pernikah supaya remaja memahami jelas resiko dan tanggung jawab terkait dengan aktivitas seksual. Termasuk harus memberikan sosialisasi dan edukasi tentang berbagai penyakit seks menular dan bagaimana kehamilan terjadi dan dampaknya bagi kehidupan dari berbagai aspek kehidupan. Berikutnya peran orang tua dan guru dalam penguatan nilai-nilai moral dan agama. Di rumah, ya harus. Di sekolah juga, mereka harus mendapatkan nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, komunikasi dan juga pengawasan orang tua. Guru tidak akan selalu mengawasi anak-anak, namun orang tua harus bertanggung jawab melakukan tugas pengawasan terhadap anak di mana anak harus dipantau dan diarahkan kepada lingkungan pergaulan yang positif serta pengawasan kepada akses internet dan media sosial yang memiliki pengaruh cukup luas dan signifikan. Berikutnya, melibatkan diri dalam kegiatan yang positif untuk mencegah terjadinya primerital seksual di mana akan ada pengembangan diri dan juga pengembangan keterampilan hidup agar terhindar dari pergaulan bebas. Yang paling penting adalah orang tua dan anak harus selalu dekat dengan Tuhan dalam doa dan penyerahan diri. Hukum ketujuh dari sepuluh hukum ala yang ada terdapat di dalam keluaran 20 dan 14 tegas mengatakan, jangan bersina. Hal ini sudah pasti termasuk primerital seks. Kemudian untuk mencegah hal itu terjadi, kita juga diingatkan untuk tidak membawa diri di dalam pencobaan. Nah, pena inspirasi memberi nasihat dalam buku Testimonies on Sexual Behavior, Adultery and Divorce, chapter 15, bahwa seks sebelum menikah adalah sebuah jerat setan yang akan menjauhkan diri dari ala dan mengotori kekudusan jiwa. Itu bukanlah sesuatu yang lahir dari cinta yang sejati dan kebenaran, namun lahir dari hawa nafsu dan kejahatan. Tidak salah jika Paulus menasihati Timotius, anak rohaninya, di dalam 1 Timotius 4, ayat yang ke-12, dengan mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan juga dalam kesuitianmu. Sebagai kesimpulan, adalah mudah menjustifikasi atau membenarkan tindakan primarital seks melalui penerimaan sosial. Namun demikian, Alkitab melarangnya karena jelas ada konsekuensi berbahaya dibalik melakukan hal itu yang akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun keluarga. Tanpa cinta agape, tanpa komitmen, dan sifat permanen yang dinyatakan secara eksplisit dalam sebuah hubungan pernikahan, seks pernikah akan merendahkan martabat secara rohani, moral, dan juga emosional. Melanggar aturan Allah ini berarti melakukan dosa dihadapan Tuhan. Namun saudaraku, kabar baiknya adalah kasih karunia Allah melalui Kristus tidak mengenal batas. Kasih karunia ini menawarkan kepada mereka yang telah jatuh jauh dari harapan ilahi untuk disembuhkan melalui kasih pengampunan ilahi. Mereka yang menerimanya akan diciptakan kembali menurut gambar Allah. Kepada mereka, suara Yesus yang penuh belas kasihan berkata, Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi sesuai Yohanes 8 ayat yang ke-11. Jadi saudaraku berdoa lah agar kita dan anak-anak kita terhindar dari melakukan primarital seks yang akan merampas kebahagiaan kita dan juga keluarga kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini dan bila sahabat kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian serta salam kapas. Sampai jumpa di video selanjutnya.